Intro Buntut laporkan Nikita Mirzani, Nindi Ayunda ngaku dapat teror dan pelecehan via telepon. Nindi Ayunda mengaku mendapat teror dan intimidasi imbas dari laporannya terhadap artis Nikita Mirzani. Pengakuan Nindi Ayunda yang mendapatkan ancaman dari orang tak dikenal ini disampaikan oleh kuasa hukum Dito Mahendra, Yafet Risi. Yafet menyebut Nindi Ayunda mendapatkan teror berupa telepon. Saat diangkat, Nindi justru menerima intimidasi yang bersifat melecehkan. Tidak hanya itu, mantan istri Askara Parasidi ini juga mengaku dibuntuti seseorang yang tak dikenalnya. Lebih lanjut, Yafet mencurigai adanya pihak ketiga yang mencoba untuk menunggangi kasus kliennya ini. Seperti diketahui, Nindi Ayunda terancam dijemput paksa lantaran sudah tiga kali mangkir dari pemeriksaan sebagai kasus saksi dugaan penyekapan. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah mengeluarkan surat perintah jemput paksa. Hal itu disampaikan Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nur Madewi dilansir di tribunews.com pada kanal Youtube MOP Channel Rabu 20 Juli 2022. Pihak penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemanggilan pada Nindi. yakni pada 30 Juni, 11 Juli dan yang terakhir pada 18 Juli. Kendati demikian pihak Nindi tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya pada penyidik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!